Rumah sederhana berbahan dinding batako dan bat atap multirof berwarna biru berukuran 4 meter x 5 meter ini berdiri di tengah-tengah kebun. Tidak ada rumah tetap. Terletak di RT20, Dusun Saitabuan, Desa Sangkima, Kecamatan Sangata Selatan Kutai Timur merupakan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Bantuan Rumah Swadaya tahun 2017 Siti Zahra pun yang mendapat rumah swadaya mandiri mengatakan, sangat bahagia. Rumahnya yang dulu bocor tidak layak huni, sekarang sudah sangat layak. Saya bersyukur dapat rumah, karena rumah saya dulu rumah kayu. Karena ada pembuka sembangan pemerintah, ya itu sudah rumah. Saya bersyukur karena ada masuk peluang. Sudah rumah. Tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan. Program Bantuan Rumah Swadaya bagi Siti Zahra sangat membantu dan meringankan keluarganya. Karena sebelum mendapat bantuan rehab program pemerintah, sudah berkali-kali mengajukan proposal ke RT dan desa, namun tak pernah terwujud. Kini rumah yang belum sempurna 100% namun sudah disyukurinya.